Intro Identitas kita tidak bersumber dari pencapaian atau melekat kepada apa yang kita lakukan baik di pekerjaan, bisnis, dan pelayanan. Karena jika demikian, waktu bisnis kita hancur atau pelayanan kita gagal, identitas kita pun rusak. Kegagalan kita tidak perlu mendefinisikan siapa diri kita, kecuali kita yang mengizinkannya. Your failure does not make you a loser. Kegagalanmu tidak membuat engkau menjadi seorang pecundang. Nah ada tiga sumber suara yang kita dengar setiap harinya. Yang pertama yaitu diri sendiri. Terkadang ada distorsi dari apa yang terjadi di masa lalu, prinsip-prinsip yang belum diselaraskan dengan kebenaran, rasa tidak aman, atau mungkin ketidakpengampunan. Yang kedua adalah iblis. Dia tidak bisa mencuri, membunuh, atau membinasakan identitas kita bila kita tidak memberinya izin atau celah. Yang ketiga yaitu Tuhan. Nah karena Tuhan lah yang menciptakan kita, suara dialah yang secara absolut perlu kita dengarkan. Oleh karena itu kita perlu mengerti bahwa identitas diri saya tidak tergantung dari apa kata orang atau pencapaian saya. Identitas diri saya hanya ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang diri saya. Itu sebabnya disiplin rohani untuk bergaul dengan firman Tuhan menjadi sangat amat krusial dalam menyalaraskan identitas kita dengan apa kata Tuhan tentang kita. Kita perlu sebuah disiplin rohani untuk melawan suara-suara sumbang yang datang hampir setiap hari yang berpotensi untuk merusak identitas diri kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa dari semua senjata rohani yang ada hanya ada satu senjata yang sifatnya menyerang dan bukan bertahan yaitu pedang roh atau firman Tuhan. Nah berikut adalah empat disiplin rohani dalam kita menyerang suara-suara sumbang tersebut dengan menggunakan pedang roh ini. Yang pertama, read the word. Tahukah saudara, waktu kita membaca firman Tuhan firman Tuhan akan mulai membaca pikiran-pikiran kita yang salah. Yang kedua, memorize atau meditate on the word. Perlu 21 hari untuk membangun sebuah pemikiran yang baru. Karena sudah begitu lama pemikiran yang salah terbangun perlu waktu juga untuk menghancurkannya. Jadi yang pertama, read the word. Yang kedua, memorize atau meditate on the word. Dihafalkan atau direnungkan siang dan malam. Yang ketiga adalah speak the word. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ada kalanya, kata-kata orang, nasihat orang tidak bisa menguatkan kita. Kita sendiri harus mengucapkan firman Tuhan sehingga pola pikir kita diselaraskan dengan firman Tuhan sehingga iman bisa muncul karena kita mendengar firman Kristus. So, read the word. Memorize or meditate on the word. Speak the word. Yang terakhir adalah act on the word. Tahukah saudara bahwa kebenaran tidak mengubahkan kehidupan? Kebenaran yang kita lakukanlah yang akan mengubahkan kehidupan. R, M, S, A Read atau baca Memorize or meditate dihafalkan atau direnungkan S, speak the word. Yang terakhir, act on the word. Read, memorize, meditate, speak, and act on the word. Ketahuilah bahwa Your authority is connected to your identity. Otoritasmu terhubung dengan identitasmu. Demikian kata Rick Godwin. Dan dia lanjutkan You cannot walk in the full authority of who you are until you discover who you are. Without that, you will draw back, become intimidated, and fearful to anything the world or the enemy throws at you. You will stay passive and compliant. Otoritasmu terhubung dengan identitasmu. Engkau tidak dapat berjalan dalam otoritas penuh yang berasal dari siapa dirimu sampai engkau menemukan siapa dirimu di dalam Tuhan. Tanpa itu, engkau akan mundur, terintimidasi, dan takut kepada apapun yang dunia atau musuh katakan kepadamu. Engkau akan tetap pasif dan tunduk. Oleh karena itu, sebagai penutup, ingatkan diri saudara bahwa identitas diri saya tidak tergantung dari apa kata orang atau pencapaian saya. Identitas diri saya hanya ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang saya. Hai, nama saya Derek. I'm an entrepreneur. SMA saya gak anak kelas. Kuliah pernah kena drop out. Penuh dengan ketidakberhasilan sebenarnya. Tidak dipungkiri bahwa ada di benak pemikiran saya apakah saya akan punya track record yang selalu gagal? Apakah bisa berhasil dengan masalah yang seperti demikian? Sekolah berantakan dan pertama kali berbisnis pun juga gagal. Saya teringat dengan ayat pertama yang diberikan kepada saya ketika saya pertama kali menerima Alkitab. Masbel 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku yang dahsyat dan ajaib. Dari situ saya mulai mengingat terus bahwa saya anak Tuhan. Dan saya diciptakan dahsyat dan ajaib. Saya mendapatkan kesempatan untuk memulai bisnis kedua pada tahun 2009. Fast forward ke 2015. Tahun yang sangat sulit buat perusahaan yang saya pimpin. All market crash. Dan 50% dari income kami ditopeng oleh klien di bidang oil and gas. Sehingga income kami turun drastis. Pada saat yang bersamaan, kami juga melakukan manifestasi yang cukup besar dan investor kami wanprestasi. Dan membuat kami mengalami kerugian besar. Tahun yang sangat-sangat-sangat berat buat saya. Namun dari situ Tuhan punya rencana yang berbeda. Yang tidak saya pernah pikirkan dan bahkan anggap remeh. Dari situ lahir bisnis yang kami anggap uang reja. Tapi yang kecil itu sekarang menjadi bisnis yang besar. Dan bahkan menjadi bisnis yang lebih besar daripada bisnis utama kami. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk pendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jangan biarkan pekerjaan kita mendefinisikan siapa kita. Keberhasilan dan kegagalan adalah sebuah pit stop dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Terus berjalan bersama-sama dengan dia dan percaya bahwa dia punya rencana yang lebih baik untuk kita. Hai, nama saya Wely E. Saya bergerak di bidang kesehatan tepatnya produk-produk natural yang untuk mengatasi keluhan alergi anak-anak. Jadi sharing dikit sempat awal-awal kami memulai bisnis saya dan suami saya ada di financial crisis yang cukup berat buat kami dimana saat itu jijilan rumah itu sering tertunggak jadi saya dan suami berusaha merasa malu ya apalagi dengan keadaan ekonomi kami sebelumnya yang cukup baik jadi terjadinya tertunggakan ini adalah suatu hal yang memalukan buat kami. Sampai suatu hari kami punya kesempatan untuk bisa semobil dengan Pastor Jose lalu kami curhat juga keadaan kami ke Pastor Jose. Nah, Pastor saat itu memberi saran dan memberi pemahaman ke kami tentang financial crisis. Pastor menyampaikan bahwa sebenarnya status financial itu tidak penting di mata Tuhan dan juga misalkan komuniti kamu yang sehat dan supportive mereka juga bisa mengerti financial crisis yang kalian alami jadi tidak perlu malu seperti itu. Nah, sejak itu saya dan suami hidupnya jauh lebih ringan beban juga lebih ringan karena kami sudah bisa mengerti bahwa bisnis itu ada ups and downs tidak penting sebetapa tinggi status financial kami tapi lebih penting status moral dan integritas kami yang perlu dijaga. So, saya harap dengan sharing ini bisa tetap memberi semangat ke teman-teman just to be who you are to your friends to your community bahkan to your employees karena untuk community atau teman-teman atau employees kita yang supportive terhadap kita pasti mereka akan bisa mengerti dan justru orang-orang supportive yang seperti ini yang mau kita pertahankan di lingkungan kita kan? Oke, thank you. Hai, nama saya David I'm a business leadership coach and an investor. Satu hal yang saya masih gumuli adalah konsep letting go. sering saya berpikir kalau saya let go sesuatu berarti saya gagal di bidang itu. Pengkotbah pasal 3 berkata seperti begini untuk segal sesuatu ada waktunya kemudian dia lanjutkan dengan berkata ada waktu untuk dilahirkan dan ada waktu untuk meninggal ini jurisdiksinya surga tetapi kemudian pengkotbah berkata ada waktunya untuk menanam dan ada waktunya untuk mencabut yang ditanam ini adalah keputusan saya tidak otomatis susah banget untuk mencabut yang saya tanam kenapa? ya karena yang mau dicabut itu tanamannya saya kesannya kalau dicabut berarti saya gagal dan parahnya kalau kemudian ini dijadikan idean kita saya saya ada kegagalan I'm a loser di tahun 2007 saat bisnis saya lagi paling sukses up to that point of my life Tuhan bicara dan minta saya untuk let go of the business ini perusahaan yang saya dan istri sudah bangun selama 7 tahun pada saat itu singkat cerita kami memilih untuk obey letting go secara kulitnya secara luarannya bikin kami jobless gara kerjaan selama 3 tahun tetapi in the inside di tempat yang kami tadi cabut itu memberi ruangan kepada Tuhan untuk menanam sesuatu yang baru tahun 2010 saya dan istri pindah ke Jakarta sekarang kalau kami melihat ke belakang tempat dimana sekarang kami berada jauh lebih baik kami alami pertumbuhan 30 60 dan 100 kali lipat bukan hanya secara finansial tetapi juga secara dampak gak berarti yang dulu itu tidak baik tetapi Tuhan ada rencana yang lebih baik lagi untuk kami Tuhan tidak bisa bekerja kalau ego saya menghalangi dia untuk beracara mungkin ladang kamu sudah penuh mungkin ada kesuksesan pencapaian gaya atau metode lama yang sudah waktunya untuk dicabut memang sakit kalau disuruh untuk mencabut tetapi kamu adalah anak Tuhan first and foremost dan dia lagi mikirin masa depan kamu selamat menikmati terima kasih